Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Mbah, saya Awaludin dari Adipasir, Rakit, Banjarigara Saya ada titipan pertanyaan dari kakak saya, Mas Jwe Karena di belakang gak bisa baju ke depah Pertanyaannya, dari tadi Mbah Nun berbicara tentang persatuan antar golongan Di Indonesia sekarang justru perbedaan itu menjadi bibit-bibit perpecahan bangsa Apalagi sekarang banyak dari tokoh-tokoh penting pada ormas Islam yang terjun ke dunia politik Ada yang menjual agama demi politik Terus apa yang harus masyarakat sikapi kalau ada tokoh ormas Islam yang menjual agama Di politik apalagi sebentar lagi ada pilihan gubernur, legislatif, dan presiden Dan saya juga minta doanya Mbah untuk saudara saya Gus Arief yang dari Tratah Demak Bintoro Beliau kena sakit bila sudah satu tahun Kemudian sekarang sehat Beliau juga dipunya kelebihan lah yang Apa membantu orang Kadang walaupun sakit beliau tetap berangkat Walaupun keadaan dirinya sudah Ibaratnya enggak kuat tetap Karena itu katanya sudah tugas Atau apa Mejangan dari gurunya Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembali ke layu kalifullahi wabarakatuh Kira-kira kuat orang Ngatasi kuat Tadi yang tanya siapa Itu kira-kira di luar jangkauanmu apa di dalam jangkauanmu Eh? Anak di luar rasa kok pikir Bisa ada yang ngerjak kelingguh Tenang baik ya Anak kuat yang kuatnya 1 kilo ya rasa mikir Ya udah yang penting anda baik Dengan apa Bapak ibu baik Dengan keluargamu baik Kamu nyebut gayanya tekun Kamu sholatnya beres Ibadahmu rajin Sudah selesai Itu sudah merupakan sumbangan yang luar biasa Kepada perbaikan negara Nanti ada petugasnya sendiri Mas Ojo rumah samu Semua bekerja untuk semua Nek mur penggawainnya Ngemur Baut Ngerapeti Ngemur Nek ban Kya rasa melunyetir Banyu penggawainnya yang muter Kan gitu Jadi kita kan berbagi tugas Jadi gak ada masalah Mas Tenang aja Minimum anda berdoa aja Nge-newes Al-Fatih kapeng pituh Untuk itu tadi Setiap sholat Nek keluargamu birokap Bapak, ibu, adik Semua berapa Empat Oke Al-Fatih Ping enam Papat tinggok gue Saat keluarga Sing siji tinggok khusus kayak mau Sing menjual negara Saat itu Sing siji tinggok keseluruhan Dari hidupmu Aku juga gitu mas Aku Benjauin Al-Fatih Putuku loro Anakku Terus Ada adik Al-Fatih Benjauin Kalau anda tidak bisa Berarti Allah yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Cok Anu Cak Tunggokan cak Tunggokan cak Tunggokan cak Tunggokan cak Tunggokan cak Keputun Akur kadus ini kan Malah indah Dipandang kadus ini Itu kan Indonesia Sekit bersatu Nah tapi Yang terjadi dengan masyarakat ini Biasanya malah Berlainan kali Yang Tunggokan cak Desa Merja ini Isolog Desa Merja ini Mereka Kadus-Tunggokan cak Terjadi dengan masyarakat Amin Nah kalau ini Berarti Tunggokan cak Mereka Tapi Keputun Itu Cak Tunggokan cak Tunggokan Ini kan Menerangakan Sejarah Gemolan Apa Jawa-Jawa Tapi tapi ini alhamdulillah sejak cak nun tidak ada yang berlaku ini itu alhamdulillah itu membawa kardus waw ini yang menganggap kehamilan itu musrik apa sebagian yang berlaku campur matur, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mas ya bagaimana resep menyatukan antara kokam, bansir dan lain-lain lah wess ini, wess ngasih indonesia, rasa ngurusin wess apa indonesia itu di sana kok yang penting ini loh, indonesia sejati itu yang merden ini ya ini indonesia sejati mulanya, ini sinau bareng alhamdulillah saya ini sinau bareng tingguk kapel sinau bareng ustad abdu samad ngaji bareng ustad celamu saya ini ya, solawat bareng habib seh alhamdulillah saya ingin menganggap nanti kalau mereka ini sinau bareng hati ini orang aku sudah diceret weh aku duduknya diceret yang diceret itu kan pokoknya dikoma sudah saya waw aku ini garimangap, ayo ini gini, gitu kita diceret yang diceret talang itu ini ikhlas hati ini apa waw ini anggar manfaat tak lakoni dengan jamaah ini ini terus dia kalau talang menganggap dengan Gusti kalau monggo Gusti ajing pun ilhamin apa kalau saluran jamaah itu namanya kiai talang oh namanya kiai gendong kiai gendong kuduk siwur kue kudunjuk kuk banyu suka gendong kuih nah aku lakurawani ngaku gendong dan gitu, meskipun pertanyaan tadi kan kue nyiwur dari air gendong tapi saya tidak berani mengaku diri saya gendong aku minum ya talang launa hutan tak salur kuih dan talangnya rata wenduk banyu lho iya lah apa no talang apa jeneng ini lakurata pak talangnya lakming diliwati tau pak muslim minta talangnya rain itu apa-apa dan aku ramasa rain itu apa-apa secukup novia kalau jengking ini mas ya sudahlah layu kalifullahu nafsan illa usaha terserah bancer nasional terserah kokam nasional terserah NO nasional terserah muhammadiya nasional terserah indonesia nasional tapi di merden tapi di merden ini lho indonesia yang ini kue harus ngopo wae orangnya kue ngerubah ini orangnya ini yang bener udah itu kita jaga terus nah nanti di kecamatan lain tolong bikin seperti itu di kecamatan lain di kecamatan lain tolong bikin seperti itu di usb bener usapet orang yang harus bikin nasional aku yang harus jadi sekjen PBB dan jangan dipikir hanya kita yang kerja malaikat bekerja Allah bekerja Mbah Mbah bekerja Mbah Mbah kita ikut bekerja Sunan Karijoko masih bekerja Sunan Ponang masih bekerja Mbah Ut Mbah Masrur Mbah Dolah Mbah Lapeo Mbah semua masih bekerja dikendal dikudus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Fuadzaki jujur saya asli dari Jakarta saya Betawi asli dan saya kuliah di Unsik Wonosobo kebetulan juga saya sejurusan sama saudara Yanuar ini apa ya bahasannya bolo saya lah bolo kudewi dan ya alhamdulillah makin kesini karena saya makin mempelajari tentang budaya Jawa dan bahasa-bahasa Jawa ya sedikit-sedikit saya mulai timbul rasa kita kepada Jawa dan juga saya takjub banget dengan desa Merden karena jujur di Jakarta itu NU sama Muhammadiyah gitu dan aliran-aliran yang lainnya itu jarang yang pada akur tapi disini Masya Allah banget subhanallah bisa akur kurang tangan dulu semuanya berarti semerti langsung saja yang saya mau tanyakan kan banyak sekarang itu ulama-ulama itu pada khilafiyah banyak khilafiyah antar ulama pendapat-pendapat antar ulama yang begini yang bilang begini dan kita kebanyakan orang-orang awam yang masih pada awam itu terkadang bingung mau ngikut yang mana terkadang bingung kita Mbak gini supaya supaya saya bisa mengerti lagi apa orang-orang lagi apa asem apa pahit kan ilatmu urusannya lah saya ini ilatmu bisa merasakan lagi orang maksud saya anda menilai ulama ini ulama ini ulama ini untuk merasakan yang mana yang benar saya orang itu saya cara mengukur saya yang pelajari saya yang pelajari saya yang pelajari saya orang pelajari orang ini yang mengesat yang ingin yang dia yang benar ini yang orang belum tahu saya perasaanku mas mumpung ada ulama berfatwa melakukannya gampang misalnya orang-orang yang kary diw orang-orang yang cepat diw saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak mengucap apa saya tidak mengucap apa saya tidak mengucap apa saya yang berfatwa dengan tanggung jawab saya tidak tahu kamu kok puasannya kok kary saya kan mengikut ulama kan ulama warusatul ambiya saya mengikut saya kan umat biasa saya tidak bisa apa-apa jadi melua yang gampang misalnya sholat saya yang bisa di jama' tidak perlu jama' terus tidak perlu setahun jama' pisan gitu mas ya kenapa anda bingung pakai akal sehatmu sendiri mana yang paling nalar diantara ini atau kalau enggak ya pak mana yang paling gampang untuk anda itu saja rb orang kuek orang yang bisa milih diantara sekian lu malah takut aku aku misalnya tidak tidak punya kompetensi lagi tok aku lah duduk sopo-sopo aku yang ban serb duduk ban tenanen kok aku ulama aku ya duduk ustad ya duduk kya ya duduk intelektual duduk tapi memang duduk aku malah tergantung aku lah gue milih ulama siji semua yang paling adik kelakuannya yang paling pintar islami menurut gue menurut gue menurut apa kan gitu rasang ruang ulama liya ini kalau memang kamu NU ya sudah fatwa NU kalau muatia fatwa muatia gitu loh aku malah takut naku gitu loh ngagui raja cedaw gitu dan gitu berikutnya mas islam mohon maafin agak panjang jawabnya tak singkat sekarang yuk selanjutnya bagaimana cara membalas alam yang telah diberikan Allah kepada bersyukurlah kepada penciptanya karena alam tidak ngerti kamu terima kasih apa tidak beri rumah sama biar aku wiritan terus kemoro wik nyo ya 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 betul gak mas bersyukurlah kepada yang memiliki cuman untuk kesadarannya begini biasa pakai ilmu gini wik witan ku ya di mu kok kang mas mu kang mas gunung kali segoro kang mas kewan kang mas malaikat jin kang mas menung sogi berarti kan buncit anak bungsu nah terus ngego jowo woy pokoknya ngekarus yang lebih tua gini kudu takzim kudu apa jenginnya coba kudu andap asor jadi kita sama pohon harus andap asor ojoko uyu-uyui terus ngegongkowolun kayak mulanya ku injur sok dianung kayak apa injur gue loropo kayak gitu gitu jadi kalau saya pakai pakai apa saja yang efeknya itu namanya tadabur tadabur itu terhadap quran maupun terhadap alam kamu bisa betul alhamdulillah bisa setengah ya alhamdulillah bisa sedikit enggak apa-apa asalkan hasilnya membuatmu jadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah ibu kwe soniming al-fatihah dok mudah-mudahan Allah mengampuni yang penting hasilnya kamu menjadi orang yang lebih bertakwa menjadi takut kepada Allah menjadi lebih berbuat baik bukan soal pintere mas pintere rapayun apakah anda apal quran pasti lebih hebat dibanding yang tidak apal quran di depan Allah tergantung kepada ini saya tidak mengatakan apal quran tidak baik baik sangat baik dan Allah senang anda mengapalkan quran dan saya juga mendukung sepenuhnya tapi yang pastil bebe adalah khusnul khuluk yaitu api ayuneng kelakuanmu ayuneng berilakumu ayuneng akhlakmu bukan kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya samingun jendeng banyumas ini kecak asli dari petir kecamatan kurunegoro sebelum saya bertanya saya mengungkapkan rasa syukur bahagia yang luar biasa karena pada malam hari ini tepat kurang lebih tepat tapi kurang lebih 18 tahun saya berjumpa dengan nyai kanjeng wangi di petir sekarang bertemu langsung dengan kanjeng wangi beserta peminannya di desa Merten ini Alhamdulillah saya berada di Jakarta mendengar info ada iklan sarasehan budaya di desa Merten langsung saya cabut pulang kampung ke desa petir itu demi saya ingin bertemu dengan caklun simpel saja pertanyaan pertanyaan saya mungkin warga masyarakat umumnya sudah mengetahui namun banyak yang bingung karena saya melihat sendiri caklun saja merokok tapi kenapa MUI mengeluarkan fatwa haram merokok itu saja pertanyaan saya sekian terima kasih berikutnya berikutnya terima kasih tidak tapi Anda tidak sedang punya masalah urgen dengan rokok tidak tidak merokok 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 kata Allah barang siapa mau beriman beriman lah barang siapa mau kafir kafirlah yang itu gitu loh rokok ini mas yang paling baik jawabannya adalah Anda mau Anda mau ngerti benar apa tidak kalau mau ngerti benar Anda harus melajari sendiri supaya Anda tahu bahwa fatwa A ini benar atau salah fatwa B benar atau salah nah untuk pelajari rokok satu secara ilmu dua secara sejarah ini benar rokok ini lahiri kuliner opomedis misalnya nomor tiga perdagangan internasional ada persaingan antara company-company farmasi melawan company-company nikotin kalau syukur Anda pakai bucuruluhi pada suatu hari Anda jangan kaget ganja itu halal karena tidak ada satu pilpun yang tidak pakai ganja sebenarnya cuman kita tidak mengerti bedanya ya dan dosis jadi ada barang yang bukan soal ya apa tidak tapi seberapa gitu loh mas jadi soal kadar soal luburan jadi kadang-kadang ini loh lombok penting orang ini orang satu kilo sekali makan satu kilo ini soal dosis itu tidak jadi bukan soal lombok ya apa tidak tapi seberapa lomboknya sholat penting tidak ini orang jorku sembahyang sedino subuh telulas rekaat dia baru tepat kalau dua rekaat karena Allah maunya begitu dan tidak usah bantah sama Allah kenapa dua rekaat saya harap saya harap aku tahu kenapa engkau tentukan dua rekaat ya Allah bukankah kami masih segar ketika pagi nanti ketika siang habis kerja ngejek kesana kemari kok malah empat kan capek ya Allah jadi waktu aku subuh subuh kenapa cuma dua dua belas rekaat pun aku lakukan ya Allah demi cintaku kepadam terus kenapa satu hurmat mudara sudah lah mas temukan makna sholat itu kenapa dua untuk dirimu masih masih dan jangan dipaksakan kepada orang lain termasuk rokok gitu loh termasuk rokok MUI dapat bahan ilmiah dari mana kalau mau ngomong ilmu anda mempelajari sejarah apa tidak orang tadi jelas ada temen ini ada sakit gula tadi mas yang sakit gula ini gula ini jelas ini ini kalaupun enggak makan kalaupun enggak haram agak makro ini dimana-mana orang sakit gula gula kok enggak pernah dimarah itu ya sakit rokok jadi dipelajari mas kalau anda mau pelajari saya support bahan-bahannya saya support tapi kalau saya ngomong apa aja orang udah benci kok udah benci kok semua gitu loh anda kalau naik pesawat kan yang dilarang cuma rokok minuman keras enggak zina tidak poplosan tidak naik pesawat pengumumannya kan penerbangan ini bebas dari asap rokok menudap dalam tanda petik dalam tanda petik tidak bebas zina tidak bebas gos whisky tidak bebas narkoba tidak bebas hanya ini bebas asap rokok jadi yang dikuyak-kuyak ngerokok weh itu urusan lain mas yang dikuyak-kuyak ngerokok weh korupsi orang dikuyak ini pesawat bebas dari korupsi rama mas nah itu juga menambah dukungan saya menambah saya enggak mau menambah saya tetap merokok aku yang menindas rokok kok gue bohong mengenai rokok kok kamu bilang rokok membunuhmu kenapa enggak kamu bubarkan pabriknya jadi pemerintah ini kenapa tidak membubarkan pabrik rokok kenapa tidak melarang berarti kamu membunuh rakyatmu dengan mengizinkan pabrik rokok tetap berdiri jadi pemerintah bubarkan pabrik rokok ayo nekwani bubarkan karena jelas rokok membunuhmu kalau rokok eh kalau pemerintah mengizinkan pabrik rokok berarti dia adalah legitimator atau yang meresmikan pembunuhan kepada para perokok kenapa tidak dibubarkan aku kepingin roh ayo bubarno ayo bubarno kalau orang kewegah jadi lurah gue harus nersu binti noms di mereka orang rokok bojone kaplok orang rokok oke gue gue yoni masih tapi intinya ayo kita pelajari bersama dari judul ilmu sejarah sejarah lahirnya rokok terus persaingan dagang kenapa MUI mengharamkan Muhammadiyah juga disuruh mengharamkan NO juga disuruh mengharamkan ada proses tapi kalau saya ngomong dia nggak enak semua disuruh WHO Departemen Kesehatan semua disuruh mengharamkan orang popoh aku tidak menganjurkan siapapun untuk merokok aku juga tidak akan menganjurkan supaya anda tidak merokok saya nggak ikut-ikut soal itu tapi anda harus berdaulat atas dirimu sendiri anda harus kenal kepada kesehatanmu sendiri opo sing api opo sing elek kue kudung ngerti dewi ngawakmu dewi kan gitu mas dan aku rumah sama aku bunuh diri oke rumah sama aku rumah sama aku semua orang tak pikir tentangku nganti aku poso sudah lima tahun ada diopo 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 dan seterusnya saya puasa terus dan saya hati-hati dengan kesehatan saya aku masih bisa maraton aku masih bisa melayu aku masih bisa mencolok aku masih bisa umur saya tidak mengganggu kaki saya nggak ada masalah ini ini lumayan kan yang nabi ini petangnya kan lurus sama janggutnya set asal ini jalan-jalan nggak apa-apa kan ini nah itu garis lurus masih gak ada dan saya tidak pakai apa-apa saya cuma pakai cara hidup yang tepat gitu kapan mangan kapan orang mangan sepiro mangan nyun sewu tadi saya diayasupi makan saya cuma ambil godong godong kates karu segosidik banget karu lombok gitu kalau ada tadi sayurnya saya akan ambil dudui dok pak serup 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 gitu gitu loh mas jadi nyun sewu soal itu ayo dipelajari bener-bener saya tidak mengatakan namun salah itu siapapun salah tapi setiap orang harus berdaulat atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pada dirinya sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih